Tapi bagi saya pribadi, saya tidak menemukan dalil yang meyakinkan sesungguhnya bahwa terah Nabi itu istimewa. Secara dalil ya. Tidak ada dalil yang meyakinkan. Artinya secara logis saja bahwa keturunan Nabi itu harus kita hormati. Kalau cari dalilnya dari Al-Quran, dari hadis itu saya tidak menemukan yang meyakinkan. Dan dalil-dalil itu semuanya diproduksi oleh Mbak Alawi. Belakangan. Jadi Tafsir Lawin Kurba ditafsirkan. Luriad. Karena kalau kita lihat misalnya tradisi Alawiin. Alawiin itu kan keturunan Sayyidina Ali yang Al-Hasani. Itu enggak ada. Secara psikologis itu enggak ada. Misalnya saya sama Syed Fadil. Itu enggak ada merasa, kan terlihat kan orang itu merasa istimewa atau enggak. Enggak. Ya kebetulan saja saya keturunan Nabi. Kayak gitu saja. Kamu juga bisa keturunan. Dan apa bedanya sih? Secara gestur itu beda dengan Mbak Alawi yang palsu. Memang kalau asli kan enggak pernah minta. Jadi semua dalil mengenai mengistimewakan durian Nabi itu dikonstruksi oleh kelompok ini. Mbak Alawi ini. Di Al-Hasani enggak ada. Enggak ada. Misalnya di Wali sama kan juga enggak ada. Ya betul. Enggak ada. Kalau misalnya Al-Husani, klaimnya Mbak Alawi kan juga Al-Husani. Kan sama. Enggak ada. Satu-satunya yang memproduksi hadis. Dan itu semua mesti sanatnya itu mimpi atau firasat atau wise atau wahyu. Enggak. Ahlul Bait itu kan enggak pernah muncul. Enggak sampai ke durian sebenarnya. Enggak sampai ke durian. Munculnya sampai durian itu kan dari kelompok Ba'alam. Iya. Kalau tadi hadis-hadis Ahlul Bait itu. Ya keluarga Nabi yang masih hidup gitu lah kira-kira. Bahkan lebih terbatas lagi ada hadis Ahlul Bait itu lima. Nabi Muhammad, Hasan Hussein, Fatimah Ali. Ali. Ali Fatimah, Hasan Hussein. Ayat itu kan turun ketika Nabi di tempatnya Umus Alamah. Umus Alamah mau gabung untuk di ini? Enggak. Kamu itu Umatul Muminin. Kalau ini ini untuk ini. Dan kita enggak pernah referensi tentang keistimhaan durian Nabi itu. Selain dari Ba'alawi Yaman enggak pernah. Dan sebenarnya sumbangan Ba'alawi untuk ilmu itu apa enggak ada. Selain rotip kata Joni. Sama Safinah itu. Saya pernah juga kitab yang enggak jelas. Enggak saya pakai. Dan rotip itu juga ternyata plagiat. Rotip itu plagiat. Mereka yang tidak plagiat itu apa? Kalau plagiat mengaku juga enggak apa-apa. Hathibah itu mengatakan bahwa saya menulis Hathibah ini. Saya rangkum dari Saroful Anam. Kan jelas. Ini enggak. Pokoknya ini karyaku asli. Kalau kalimat-kalimatnya aja. Bersama itu dibandingkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Sama dengan Al-Ghalif. Sama. Terus. Wahkanah sohni salam. Ahsanan nasa. Kulukon. Kalkon wa kulukoh. Dan podo persis. Sama. Dalam dunia sastra berarti plagiat itu. Makanya kalau saya sampai sekarang baca tahlil. Tahlil yang biasa itu. Itu bagi saya. Cuma enggak enak ngomongnya. Karena jadi. Enggak apa-apa. Enggak enak. Kalau saya harus milih gitu. Antara tahlil yang biasa kita gunakan. Dengan rati bulhadad. Saya baca tahlil. Saya pilih tahlil. Walaupun katakanlah. Ilahad rutihnya sudah enggak jelas. Tapi kan kita bisa bikin sendiri. Ilahad rutihnya. Itu tabasulnya kepada siapa. Kita bisa bikin sendiri. Kalau rati bulhadad kan jelas kan. Gitu. Tapi kalau saya harus milih. Antara tahlil yang biasa kita baca. Dengan rati bulhadad. Saya baca tahlil. Dan kurang ajarnya gini. Pak Alawi itu. Enggak. Masalah ini. Enggak. Ini. Masalah ini. Aku harus anumin dulu. Apa ini. Anies Kruti wali-wali. Karena selama ini itu. Jujurnya. Aku merasa durhaka. Gara-gara tertipu Pak Alawi. Jadi misalnya begini. Urutan Fatah macam-macam. Saya yang Abdul Qadirjara ini diselipkan. Kayak enggak dihargai sama sekali. Enggak dibaca malah. Enggak ada di rati bulhadad. Kalau di rati bulhadad. Enggak ada. Kalau di beberapa. Doa-doa yang lain. Kadang-kadang diselipkan. Dan secara kurang ajar itu. Aduh. Dan anehnya. Saya percaya bahwa banyak tokoh fiktif Pak Alawi. Termasuk Ubaidillah. Itu. Termasuk. Sopok Uzenangi. Pakai almu kodam. Karena tak Fatah macam-macam. Enggak pernah muncul. Enggak ada reaksi. Saya Abdul Qadirjilani tak lupakan. Eh gue lalu ya ragu. Oh. Iya. Iya. Kalau Abdul Qadirjilani makin dicuekin makin datang dia. Iya. Maka nih. Karena ini ya tanya teman-teman itu. Itu kita itu sekarang kalau Fatah itu cuma Rasulullah. Dan semua yang terkait dengan Rasulullah. Saya Abdul Qadirjilani. Walis Ong kadang-kadang saya Abdul Qadirjilani kan. Udah termasuk Walis Ong. Udah gitu aja. Udah. Ampun-ampun sama saya Abdul Qadirjilani. Udah salah. Jadi. Ya itu. Dan ano. Kasidak. Ibadahullah. Rijalahullah itu. Sekarang hampir tiap hari saya baca. Sebagai bentuk. Anulah. Permetan alf. Dan syahadat saya. Sekarang. Berubah. Dulu waktu kecil kan. Lailailahum. Alhamdulillah. Saya Abdul Qadirjil. Waliullah. Dan kita udah lama gak mendengar itu. Tiba-tiba kayak Imad tuh gak sadar di pasuran kan ngomong gitu. Baca itu. Mumpun. Saya garis bawah ya kan. Saya gak ikut. Saya nonton. Itu keren banget loh. Nah aku juga gak sadar kenapa ngajari kayak gitu. Enggak ini kita gerakkan lagi. Sejak saat itu. Saya abis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Syahadul Qadirjil. Waliullah. Ya karena memang orang tua rahani kita itu sebelum sampai Rasulullah itu pintunya Syahadul Qadir. Jadi yang lain-lain. Saya bilang sama Kiai Imad itu tiba-tiba saya itu takut. Aku takut kualat kepada wali-wali. Tapi sebenarnya yang paling saya takutkan kualatnya itu Syahadul Qadir. Karena asal-usul kita. Memang Syahadul Qadir tidak pernah mengharapkan kita kualat. Tetapi kita akan terkena sistem kualat yang dibikin Tuhan kalau kita gak benar. Kalau zaman dulu saya masih kecil. Kalau Lailah Muhammad Rasulullah Syahadul Qadir waliyuh gak keras langsung diginiin. Langsung diginiin sama Kiai Imad. Disuruh keras. Jadi Anies Kurli wali-wali Dekan. Bersyukurlah kepadaku. Melalui sekaligus bersyukur kepada orang tuamu. Orang tua kita secara rohani di Nusantara. Laula Syahadul Qadir kan ya kita gak Islam kan. Maksudnya kita gak terima kasih sama beliau. Maka semua ini saya romba. Ini wirid-wirid ini semua kan. Iya. Gara-gara provokatornya Johnny itu. Benar juga aku kurang ajar juga. Jadi saya mau semuanya udahlah sekarang kita kembali ke akar kita yang sebenar-benar. Orang tua kita yang sebenar-benar yaitu Syahadul Qadir Jelani. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Jadi merasa meskipun tidak sengaja ya itu merasa malu, merasa bersalah. Dan Syahadul Qadir Jelani gak pernah mempersoalkan. Tapi kok ya koplek banget saya gitu. Itu saya menyadari itu dan aku bertekad akan menggerakkan itu. Saya udah mulai ini kan jamal mulai baca dibak. Ntar lagi juga albar janji juga kan saya baca. Tahlil bener itu. Tahlil adalah tahlilnya Syahadul Qadir Jelani. Dan itu tahlil pun katanya yang pertama kali itu Abdullah bin Haddad. Itu kan dikurang ajar saya kira-kira. Pasti lebih tua. Lebih awal. Pasti sebelum dia. Memang yang lagunya Habib saya yang sekarang viral itu kan. Habib Rizik Guru nih. Dia bertanggung jawab itu. Aku bikin masalah sendiri, aku harus selesaikan. Tapi jujur. Om Johnny itu dulu masih ingatan. Tahun 2000. Statement saya kan waktu itu. Saya masih setengah percaya setengah tidak dengan Habib itu turunan Habib. Tapi kan saya jelasin. Mau Habib mau apa-apa. Goplek ya di belakangan gitu. Masih ingatan. Tiba-tiba saya karena bergaul dengan Muhyibin Guru Sekumpul yang palsu itu. Yang menafek itu loh. Saya terkena imbasnya. Wah dulu Habib mau sini bagus. Barang ya pencuri dan Habib dilarang masuk. Bagi saya pribadi pegangan saya itu. Jadi ilmu. Ilmuwan. Ulama. Dan bagi saya bukan hanya ulama dalam pengertian ilmu agama saja. Ilmuwan dan dikirawan. Tidak ada dalam hal itu. Tidak ada kategori ilmu agama ilmu umum. Betul. Semuanya adalah ilmu Allah. Betul. Kalau saya malah anu lagi lebih keras lagi. Ayatat kauliah itu harus dikonfirmasi dengan ayatat kauniah. Nah kauniah itu kan riset. Ilmu penahuan. Kadang-kadang ulama merasa menjalankan perintah Allah. Kadang-kadang seperti Elon Musk itu merasa menentang Allah. Padahal Elon Musk sedang melaksanakan perintah Allah dengan riset-risetnya. Karena ulama ini yang tidak mau riset sedang membangkang kepada Allah. Ya di zaman dulu sains itu masih harus dalam bentuk metafor-metafor. Ya kan? Karena breakdownnya memang belum sampai. Perkembangan antropologi maupun yang lain-lain filsafat dan lain-lain belum sampai. Sekarang tidak bisa lagi. Tidak bisa menghindar. Ayatat kauniah itulah ayatat Tuhan. Kalau mau memahami Quran ya dihasilkan dari riset. Makanya tadi saya kasih contoh. Operasi-operasi boleh? Ya boleh. Implan gigi boleh? Ya boleh malah harus doang. Nah buat apa kita meneliti kalau tidak untuk kita pakai? Jadi kalau Cak Islah kan bilang Islam kita itu kan cuma kita tidak menganut Islam tapi kan kita menganut tafsir. Nah tafsir Quran, tafsir hadis itu alatnya adalah hasil riset terakhir ini. Kalau saya memahaminya begitu. Nah disitulah ada kesadaran, ada tekad bahwa Yahya harus jadi ketom BPNU karena Yahya bisa merumuskan tentang fikir peradaban. Itu anu saya, interes saya. Semua ayatat kuliah itu harus dikonfirmasi secara kauniah. Cara kita memahami ayat-ayat kuliah adalah menggunakan ayat-ayat kauniah sebagai alat. Kalau enggak Islam itu enggak relevan, nanti agama bubar. Nah saya berpikir ini ya kalau ini halu ya. Ketika di satu pihak orang seperti Elon Musk dan di pihak lain seperti Ustadz atau Kiai yang bertentangan itu sama-sama menyadari, maka disitulah kejayaan Islam itu akan datang. Elon Musk kan merasa ateis padahal dia sedang melaksanakan perintah Tuhan yaitu mempelajari sunatullah. Tanpa dia menyadari itu. Jangan-jangan nanti Elon Musk duluan masuk surga. Jadi enggak bisa hukum ditetapkan misalnya hukum implan gigi. Ya yang berbicara itu ahli kedokteran gigi, jangan ahli fekeh. Nah rasumber utamanya itu harus ahli kedokteran gigi menurut kesehatan bagaimana, terukur tidak, rasional tidak. Nah baru ahli fekeh mengatakan. Itu filsafat juga harus bicara. Jadi enggak bisa menetapkan hukum kok ulama sendiri ini haram. Enggak bisa karena ilmu sudah di breakdown menjadi semakin beragam. Enggak bisa MUI bikin fatwa itu enggak bisa. Menurut saya loh. Kiai juga sudah enggak bisa. Kiai harus mengundang. Soal nuklir, ya ahli nuklir harus bicara. Ahli etika harus bicara. Nah kalau zaman dulu Kiai itu multi talent. Gelar dokternya rangkap-rangkap karena misalnya ilmu fisika. Ilmu hadis, ilmu tafsir. Ilmu kimia. Iya semua dokter. Karena breakdownnya kedokteran juga belum jauh. Kimia aja sekarang bercabang-cabang apa? Sekarang makin terspesialisasi. Iya. Tetapi kalau kita bicara kayak gini ya nanti kita dituduh murta juga. Dan yang penting itu bagi saya, alat dari semua alat itu adalah sastra. Enggak bisa. Kalau kita enggak ngerti sastra udah gagal paham. Gagal memahami teks. Semuanya ada balagol di pesantren. Tapi sebenarnya enggak harus balagol juga. Kan kita belajar sastra modern juga bisa. Sama aja. Sama aja. Itu untuk ini akhirnya masuk ke sastra. Iya. Di pesantren itu sastra Arab lah ya. Termasuk sastra daerah. Dan sastra Indonesia itu bagai minyak dan air. Padahal seharusnya terintegrasi. Betul. Dan harus saling melengkapi kan. Saring melengkapi. Jadi memahami sastra Arab dengan sastra Indonesia. Memahami sastra Indonesia dengan sastra Arab sebenarnya. Karena di pesantren diajarkan teori sastra Balawah.